Intro Beberapa hari lalu dilakukan pengukuhan Sultan Banten ke-18 di Anjungan Banten, Taman Mini Indonesia Indah oleh Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Yayasan Raja Nusantara atau Yara Sutra. Pengukuhan ini menuai protes. Ketua tiga Forum Zuriat Kesultanan Banten yang juga Sekretaris Jenderal Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Tubagus Amri Wardana, mengaku sudah melayangkan surat protes dan berkeberatan atas pengukuhan tersebut. Menurutnya, surat tersebut telah mendapat tanggapan dari pengurus Barisan Adat Raja Sultan Nusantara atau Baranusa yang mengaku kegiatan di Taman Mini 10 September lalu tidak ada agenda pengukuhan Sultan Banten. Tetapi kegiatan tersebut murni pengukuhan Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni sebagai Panglima Baranusa Provinsi Banten oleh pengurus pusat Baranusa. Bahwa acara di Taman Mini adalah bukan penobatan Sultan sebagaimana undangan yang dilakukan oleh Omnum tersebut, tetapi adalah pengukuhan barisan adat Nusantara wilayah Banten. Kuasa Hukum Forum Zuriat Kesultanan Banten, Kemas Herman, mengaku, dari surat yang ditandatangani Sekjen Baranusa Raden Muhammad Ali Sodik, kegiatan di Taman Mini merupakan kegiatan anak cabang Yara Sutra. Pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kegiatan yang dianggap ilegal itu. Sebelum kita konversi pers ini, kita mendapat telepon dari Ketua Umyara Sutra untuk minta bertemu kepada kita besok. Sementara Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni mengaku heran terhadap protes yang muncul, yang merasa berhak menyandang gelar Sultan Banten ke-18, terlebih pengadilan tinggi agama sudah mengakui dirinya sebagai keturunan teras Sultan Safiuddin atau Sultan Banten terakhir.